Angkatan Udara Israel menyiapkan puluhan pesawat tempur untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari musuh. Keputusan ini diambil setelah Israel menyerang kota Beirut di Lebanon dan tewasnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Kepala Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar mengatakan pesawatnya siap digunakan dalam hitungan menit. Menurutnya, Israel akan bertindak jika musuh berani menyerang dan mengancam keamanan negara. Jenderal Tomer Bar menegaskan, pesawat tempurnya mampu menyerang posisi musuh di tempat yang jauh sekalipun. Israel sejauh ini belum mengomentari serangan di Iran yang menewaskan Ismail Haniyeh. Sementara di Beirut, Zionis mengklaim berhasil membunuh Komandan Senior Hezbollah. Kematian Haniyeh pada Rabu, 31 Juli 2024, dikhawatirkan akan membuat konflik semakin meluas di Timur Tengah. Pasalnya, Iran bersumpah akan membalas pembunuhan terhadap pemimpin Hamas tersebut.